Dalam rangka menjaga pemudik yang nekat keluar Jabodetabek, pihak kepolisian terus memperketat penjagaan di checkpoint Tol Cikarang Barat. Sementara itu hari ke-13 sejak ditetapkannya larangan mudik oleh pemerintah serta memasuki tahap kedua PSBB di kota Bekasi, sejumlah pelanggaran masih ditemukan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Glory Nata dari pintu Tol Cikarang Barat dan Isrina Kirana dari checkpoint Sumber Arta Kalimalang, Bekasi. Kita akan ke Glory Nata terlebih dahulu, teman-teman khususnya Glory bagaimana kondisi lalu lintas di Tol Cikarang Barat pada malam ini Glory. Terus menjaga ketat pintu Tol Cikarang Barat di sini, dimana untuk pemeriksaan dari petugas gabungan ini sudah dilakukan dari kilometer 31 dengan mekanisme membagi jalanan kepada dua jalur, yaitu jalur kanan dan juga jalur kiri, dimana untuk jalur kanan diperuntukkan untuk kendaraan yang mengangkut kendaraan berat seperti truk, sedangkan untuk jalur kiri diperuntukkan untuk mobil-mobil pribadi seperti elf dan juga minibus. Selain itu untuk pantau lalu lintas malam ini, volume kendaraan terpantau sangat ramai, dimana memang masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk yang hendak menuju keluar ke arah Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran sejak tadi pagi pukul 6 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ini terpantau ada sekitar 94 jumlah pelanggaran dengan rincian terdiri dari 41 mobil pribadi, kemudian ada 53 mobil kendaraan umum, yaitu seperti mobil elf. Dan mobil-mobil tersebut yang melanggar tadi langsung dialihkan ke jalan arteri oleh petugas gabungan. Selain itu untuk angka pelanggar yang hendak ketahuan hendak melakukan perjalanan mudik memang terpantau mengalami penurunan di hari-hari kemarin. Yohana Ya, lalu apakah dari pantauan Anda masih banyak pemudik yang melakukan pelanggaran dan apa sanksi yang diberikan? Di hari ini terpantau ada sekitar 50 mobil elf travel yang ketahuan hendak melakukan perjalanan mudik di mana mobil-mobil tersebut membawa kapasitas penumpang yang melebihi dari kapasitas mobil dan juga membawa barang dalam jumlah banyak. Namun polisi berhasil menghalang mobil-mobil tersebut dan langsung mengarahkan untuk keluar dari tol Cikarang Barat ini menuju ke jalan arteri di mana untuk sanksi bagi pemudik yang ketahuan hendak melakukan mudik dengan menggunakan angkutan barang akan langsung dikenai denda sebesar 250 ribu rupiah dan terkait dengan rencana dari Menteri Perhubungan yaitu Budi Karyasumadi yang rencananya besok akan kembali membuka layanan moda transportasi darat maupun udara. Saat ini pihak kepolisian masih belum mendapatkan arahan sehingga mereka masih belum bisa memprediksi apakah akan ada kelonggaran aturan. Namun tetap pemerintah memberikan himbawan kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik karena rencananya nanti DKI Jakarta akan memperketat arus balik mudik usai Idul Fitri 2020. Hal ini guna untuk mencegah meledaknya COVID-19 di Jakarta bersamaan dengan arus balik mudik. Demikian Yohana kembali ke studio. Dari Glorinata kita beralih ke Cekuan Sumber Arta. Ada Nisrina, bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan? Kali Malang pada malam ini. Ya, selamat malam Yohana dan juga pemirsa. Situasi arus lalu lintas pada malam hari ini di kawasan Kali Malang. Tepatnya di Cekpoin sekaligus pos pengamanan larangan mudik Sumber Arta. Terpantau ramai lancar. Dan saat ini petugas gabungan yang terdiri dari petugas polisi, dinas perhubungan dan juga sapul PP masih terus bersiaga. Dan berdasarkan pantauan kami, ini memang sejumlah pengendara masih terus melakukan pelanggaran. Dan juga tadi petugas sementara mencatat dari pukul 6 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat setidaknya ada 29 pengendara yang melanggar. Dan ini didominasi dengan kendaraan roda 2 yang mana mereka masih berboncengan atau masih mengangkut penumpang yang mana tidak dianjurkan selama penerakan PSBB. Namun mayoritas sejumlah pengendara ini sudah menggunakan masker sebagaimana ini juga diwajibkan oleh pemerintah. Dan terkait dengan larangan mudik, di periode yang sama petugas juga mencatat ada 8 pengendara yang telah diputar balik oleh pemerintah. Ini terdiri dari 6 pengendara roda 2, kemudian 1 kendaraan roda 4, dan 1 kendaraan jenis elf. Kemudian mereka yang diputar balik oleh petugas ini mengaku bahwa tidak lagi memiliki pekerjaan atau tidak lagi memiliki penghasilan sementara terpaksa untuk mudik. Dan mereka yang mudik ini kebanyakan didominasi akan menuju ke sejumlah titik di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Yohana Baik Laporan tergini dari Sumber Arta, Kalimalang, Adani Serina dan sebelumnya Glorinata melaporkan. Terima kasih teman-teman untuk informasinya.